Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna, meninjau operasi pasar beras medium di lapangan Gasmin Antapani, lapangan radar kebaktian, dan kecamatan Bandung Kidul pada hari Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Kegiatan ini dilakukan di 30 kecamatan, di mana dalam satu hari bisa tiga kecamatan yang melaksanakan pasar murah ini. Jadi Alhamdulillah, Bawali Kota melakukan koordinasi yang sangat-sangat maksimal dengan pihak bulog, kemudian juga diberikan daya dukung, subsidi dari BI, yang tadinya hanya beberapa kecamatan yang diberikan alokasi asalnya 20 ton, cuma tidak merata. Nah akhirnya waktu itu ada koordinasi lanjutan, sangat luar biasa kebijakan Bawali Kota direspon, didukung, akhirnya semua kecamatan itu mendapatkan alokasi 20 ton. Nah kalau harga jelas ini sangat murah, kalau dibandingkan dengan harga di pasar. Saya dengar tadi sudah ada yang Rp13.000, kalau ini kan tetap kita jual Rp8.500.000. Dan satu orang itu rata-rata yang diberikan alokasi untuk 10 kilo kebijakan bulurah, palurah, atau bucamat di sini, kita pahami bahwa pembagian itu dilakukan secara proporsional, tidak bisa dilakukan secara rata, karena satu faktor jumlah, kedua juga faktor lokasi. Nah tetapi apapun lah, menurut saya ini sudah cepat sasaran, karena ini diberikan kepada warga masyarakat yang dibawa. Untuk warga, kelurahan, dan kecamatan setempat, tidak bisa kita ini warga di sini nyeberang ke kecamatan yang lain. Walaupun mungkin, walaupun ya, bahwa yang disediakan ini pun belum mencukupi seluruh warga Kota Bandung, tetapi saya pikir sudah cukup proporsional. Sekarang 20 ton kali 30 kecamatan, kita bisa hitung sendiri ya. Dan ini sangat jarang dilakukan untuk di daerah lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.